Oke, jadi sekarang gue lagi berada di Biker Second Sport Seperti biasa gue habis nyobain ini H2 Nanti kalian nonton aja channelnya Biker Second Sport ya Nah ini baru aja gue review Terus kali ini gue mau nyobain pake R1M tahun berapa ini A? Oke, ini R1M tahun 2022 Dan ini konon katanya hanya one and only Dan ini livery yang 60 tahun anniversary ya World GP, gokil Tapi ini juga udah full spec motor ya Untuk pengereman depan belakang udah pake Brembo Ini pake GV4RX ya Yang belakang nikel Terus ini rotobox bulat velg Dan dibalut dengan ban Bridgestone Apa nih, Batlex Ukuran belakang 190x55 Depan 120x70 Ring 17 Nanti dulu ini kunci H2, gue taro dalam dulu deh Taru sini aja deh Oke, untuk suspensi hanya belakang aja yang diganti pake Oh, Linz CTX ya Dan harganya pasti mahal Langsung aja kita pake motor ini Akhirnya ada spion Motorsport berspion tuh bener-bener suka sekali saya Langsung aja kita pake rolling shot dulu bersama Mereka berdua nih Tapi, tapi dia ada suaranya Lo gak denger? Oh Ntar kode-kode Ntar kode-kodein aja udah Kayaknya gak connect deh tuh Jadi Kecil banget ya motor ya Kalo gue bawa Kayak bawa R15 Oke, Bismillahirrahmanirrahim Wuh Serem sekali guys 1000cc Tapi spirometernya sih sama sih Kayak R1N lama ya Tapi yang Ngebedain adalah 1000cc-nya ini tuh beda Ini 1000cc-nya cross plan Bener-bener Nikmat mana yang gue dustakan ya Suaranya Siang-siang Kita nyobain R1N Ini yang gak ada M-nya nih ya Hahaha Kelaksonnya unik segali Iya, masih standaran Oke, aman Waduh, ponceng 3 lagi Wuh Suaranya bener-bener enak banget di motor Suaranya gak Gak bisa nyantai di motor Buda full spec Terus Apalagi ya Teknologi juga udah jangki pastinya ya Pernama Wheel spin mulu gue dong Serem banget Iya Football ya Iya, iya Football ya Oke Aduh Ini cewek Mau kemana Ayo neng Tadi katanya apa Mau shoot belokang Gue gak mau ngebut-ngebut Ini punggung gue kebuka Ente dimana Oh sebelah Lu di sebelah ya Oke Wah, kaget gue Oke Kaos gue kebuka coy Oke Aos, kaget gue kebuka Aos, kaget Waduh Aos 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 Ini rem Ini rem bunyi gak apa-apa ya Tempun Tempun Aos 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 Sini nih tempat kontennya Si lauren sama The Papa rocks Ini yang lawan arah disini kan Kasih sedikit Iya, Cok Gue pelan-pelan dulu deh Gue meletus aja bannya bener deh Kunggung gue aman kan ya Kalau ngebut punggung gue kebuka, Cok Oke, so far sih R1M ini bener-bener enak banget ya Apalagi ini yang tahun berapa? 2020 ya 2022 guys, sorry Quickshifter up and down Mungkin yang sebelumnya itu masih up doang Dan sekarang udah up and down ya Perpindahannya mulus, nikmat dan enak sekali Ditambah juga kenal portnya arrow, suaranya yummy Oke, jadi ini sekarang kita tewek balik lagi ke Biker Second Sport Karena sudah mulai chaos nih Karena udah memasuki sore ya Udah jam 3-an, sampai 4 lah Nanti maksudnya gimana, gue nanti ngebut gitu apa gimana Oke, nah gue disini ya Oke Oke Ayo kasih tidak waktu 10 detik 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, oke Soalnya pack talknya udah terputus guys Oh lolos Jadong Tia? Oke Ternyata disitu Oke Sekarang kita balik lagi Ke bike car second sport Purpose nya emang kita tuh buat Ini aja sih apa namanya Buat rolling shot aja buat Instagram nya bike car second sport guys Tenaganya sih Gak seprutal H2 Tadi tuh Ini masih lebih Nurut lah Quick shifter nya juga enak banget guys Mantap Terus konon katanya motor ini juga cuma ada satu Dengan livery ini Gokil sih Tapi gue gak tau ini motor ini ATPM atau EU ya Karena emang Yamaha tuh gak ngejualin R1M Yang full paper Cuman kebanyakan si EU Si R1M yang terbaru seperti ini Ya EU sih Kayaknya EU Kemarin aja MT-09 yang Facelift Yang V2 aja itu kayak Cuman sedikit banget unitnya Yang masuk ke Indonesia Tapi asli sih Jujur ini Suaranya enak banget Ya Berisik sih pasti ya Karena penelbotnya tuh Bentukannya ya kayak Kayak apa ya Kayak cuma corong doang Tapi ya ini Yang pas cilinder crossplane Makanya enak Oke sore-sore Panas banget rasanya Mengendarai Sebuah R1M ya Tapi kita juga Sambil ngetes durability Ketahanan suhu mesinnya Apakah motor ini aman So far sih Temperaturnya sih aman-aman aja Dia gak Bener-bener yang terlalu tinggi Tapi gimana ya Ngerti ini nih ya Suhunya Waduh Kesian sekali Nah tuh dia tuh Air temperatur Ini gue gak tau nih Suhu udaranya panas Buat 50 derajat Tapi Temperatur mesin sini 104 ya Ya worth it lah Di 1000 cc Gak panas-panas banget Zolololo Oke kita belok Balik lagi ke Biker Second Sport Nah taruh sini dulu deh motornya Kira Finally Jadi ini dia Dia My R1M Jadi kalau kalian penasaran dengan motor ini Langsung aja hubungin nomor yang ada di bawah Oke Thank you guys Sudah nonton Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya